Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Daycash Arionic Oke, apa kabar kalian? Ini dia, sesuai janji saya minggu lalu ya Ini dia si Kaido House Mini GT pertama saya Datsun 50 ya Yang break Ini itu adalah sedikit ulasan aja Ini saya beli dari Daycash Terpensiunan gitu guys Saya beli ini ya, kalau di total kurang lebih ini ya 90-100 ribuan gitu lah Dan pada saat itu saya belinya memang masih posisi shield ya Cuman saya bongkar aja waktu di sana, waktu CODnya Supaya saya tahu seperti apa sih dalamnya gitu Karena saya juga udah penasaran banget waktu itu guys Dan saya notipin lagi aja Ini mohon maaf para suhu kalau saya salah secara bukanya ya Soalnya ini memang pertama saya Dan saya belum tahu seperti apa gitu kayak ini Gimana cara bukanya, tapi ya udahlah ya Ini dia si Datsun Kaido House Datsun 510 Aduh nempel 510 break Sudah-sudah-sudah Ini dia Nah ini dia guys Jadi kalau dari kotaknya itu ya kayak gini aja ya Mungkin kalian yang sama kayak saya yang belum pernah punya Jadi ini kotaknya seperti ini Keren sih ya Premium juga nih kotaknya nih Nggak kayak Nggak kayak si Apa ya Kayak Tomika Atau Mayoret Yang karton doang Ini tuh kayak Keras gitu guys Bagus Premium sih Terus di dalamnya juga dia dikasih lagi Pelindungnya ya Sebelum kita ngeliat mobilnya Dan ini juga saya Cara bukanya juga saya baru belajar Ngulik-ngulik sendiri aja Gini cara bukanya ternyata guys Dan ini dia mobilnya Ini dia mobilnya Si Datsun 510 break Nah ini dia dari Kaido House ya Tampak sampingnya Kita dikasih ban ceper gitu guys Dimana ban depannya itu Kita dapet ban normal Dan di belakangnya itu Kita dapet ban celong gitu guys Ini bannya kita dapet ban celong Dan udah pasti ban karet juga ya Dan disini kita dapet Detail-detail yang oke banget tuh Bre Datsun Terus ada nomor 46 gitu ya Terus disini kayaknya ada kenal pot juga nih Di bawah sini ya Dan di depan juga kita dapet Tulisan Bre Datsun Ini dia tampak depannya Kita udah pasti dikasih full detail Dan di bawahnya juga bumper dikasih Bre Dan di kapasinya ada nomor 46 Datsun Di samping sininya sama dengan samping tadi Jadi juga ya Dikasih tulisan Kaido House Dikasih Bre Datsun Dan nomor 46 itu guys Dan tampak belakangnya Kita lihat seperti ini Kita dikasih Saya gak tau ini buat apa fungsinya Mungkin buat drag ya Dan disini bawahnya juga Kita dapet full detail gitu guys Oke ya Ke bumper-bempernya juga ya Bumpernya silver tuh guys Oke ini mantap banget Disini harusnya gak ada kenal pot sih Oke disini gak ada kenal pot Karena kenal potnya udah ada disini ya Ini dia tampak atasnya Nah ini dia tampak atasnya guys Dan kita lihat dulu interiornya guys Interiornya dia Rollbarnya udah dicat merah gitu ya Dimana jok depannya berwarna hitam Dan jok belakangnya berwarna putih gitu guys Dan kita lihat tampak bawahnya Ini ya Gini memang gini ya Memang dikasih ungu-ungu gini ya Kayak doang sih Tuh Datsun 50 Made in China Gini ya memang ya Ini saya agak norah Saya mohon maaf guys ya Saya memang pemain hot wheel sih Gak punya yang begini-gini Dan ini juga Bisa dibuka ini guys Ini tuh bisa dibuka Dan Nah Ini dia Dalaman mesinnya Gimana cukup detail gak Nah kayak gini ya Dalaman mesinnya kayak gini Dia ada pipa-pipanya juga di Cet emas gitu ya Eh cet silver gitu ya Lumayan ya Ya ini dia guys Kaido host Bini GT pertama saya Lumayan akhirnya punya juga Lumayan buat referensi buat kalian ya Siapa tau Dapet-dapetan lagi barang yang murah Cuma saya tanya Kan kamu jual murah Dia bilang Ini harganya jatuh pak Oh gitu ya Ya lumayan aja sih Kalau buat saya harga jatuh mah Gitu Oke guys Ini dia Mini GT Kaido host Eh sorry Kaido host Mini GT Datsun Bre Yang saya ambil kemarin Gimana menurut kalian Oke Sekian dari saya Bye 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 selamat menikmati